Halo people, what's up guys? Baik lagi sama gue, dan aku disini di Kidzare Project Oke guys, hari ini gue bakal ngasih tau ke kalian Untuk tips cara bermain Game Bleach ini ya guys ya Blood War ya guys ya Ini ternyata ada tips dan triksnya di hari pertama Supaya kalian gak kalah level dan kalah CP guys Ini mungkin ada beberapa Kekurangan ya, karena gue baru bermain Sehari ini, dan gue banyak Ternyata mengalami beberapa Kesalahan ya guys ya Nah, ini yang gue pelajarin Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau apa Coba tulis di kolom komentar ya guys ya Yang pertama kali adalah kalian harus Bikin akun pada saat Server ini buka Kapan server ini buka? Tadi sih gue ngobrol-ngobrol Di quick chat, katanya jam 6 sore itu Baru buka server ya guys ya Jam 6 atau jam 7 lah Jadi kalau kalian mau Misalnya Bikin akun, ya sekitar jam segitu guys Sekitar jam segitu sore ya Jadi nanti gue bakal main akun di server Server 19 mungkin Nah, kemudian Yang kedua adalah kalian Gift code guys Gift code ini Dapetnya dari mana? Kalian bisa search aja di Google Ataupun yang pasti-pasti itu Kalian bisa search di Fanspec Facebooknya guys Nanti kalian akan dapet Gift code Gift code itu fungsinya untuk apa? Bang Fungsinya itu pertama Kalian mendapatkan tiket buat gacha Seperti ini guys ya Jadi kalian kalau misalnya mau gacha ya Butuh tiket gacha gratis Satu itu banyak banget Bisa sampai 600 atau 500 ya Dari situ Terus kemudian ya Kalian nanti dapetin juga Megatama juga Yang buat Di sesuatu Kemudian kalian juga bisa dapet Coin gacha ini Yang bisa pilih hero Terus untuk pilih hero ini Kalian fokusin ke beberapa karakter aja ya Yang menurut kalian bagus atau kuat Disini Gue rekomendasiin sih ya guys ya Ini gue rekomendasiin Untuk tim air Paling bagus tuh healernya ya guys ya Yaitu adalah si ini Si siapa nih namanya Nih Pusoda ya guys ya Ini paling bagus Jadi kalau kalian mau build Buildin aja healernya Dia bagus banget Terus kalau untuk yang api Gue sih gak terlalu rekomendasi ya Soalnya paling Siphon aja Yang lainnya gak terlalu bagus Nah kalau ini kalian bisa pake Ulukiwara Ini bagus ya guys ya Dan kalau kalian hoki Dapet dari shard Nah itu dapet hero-hero langka guys Kalau mau build karakter ya Sebenernya ya Nah kalian bisa Dapet itu Kayak nanti kalau di gift code Kalian dapet shard Nah contohnya itu Kayak gini guys Kayak aki-aki ini yang gue dapetin Ini dapet dari shard ya Aku bintang 9 Ini mantep banget pokoknya lah ya Ini tanker healer Jadinya ya Tapi agak kurang damage gimana gitu ya guys ya Dan kemudian Kalian bisa dapet ini guys Contohnya itu ya Si Kalau yang disini kan aki-aki Itu ya guys ya Ya kalau yang di api itu Kalian bisa dapet aki-aki Atau nano-e lah ya Atau kan paci guys Ini bisa tergantung Oke-oke-an ya Kalian Terus kalau yang disini Kalian bisa dapet Ini menurut lu Bagus banget ya guys ya Aizen ini Aizen bener-bener Bagus banget Atau enggak Lukiora Atau enggak Ini Yang di atas-atas itu Pokoknya Limited gitu lah guys Limited edition gitu ya Terus kalau yang ini itu Kalian bisa dapet yang ini nih Kayak white White terus si Siapa ya White doang ya Kayaknya Ya kayaknya white doang Itu yang limited guys Sisanya bisa didapetin Sado juga kayaknya Limited ya Atau bisa dapetin Kayaknya sado bisa didapetin ya guys White doang yang limited Itu penting banget Pokoknya karakter limited itu Jangan sampai Ditumbalin ya guys ya Kemudian Setelah kalian gacha Segala macem gitu ya Sampai pegelah Terus kalian juga Jangan lupa push story guys Ini sambil gacha Sampai push story Soalnya Story itu ternyata mentok Nanti ada levelnya guys ya Jadi kalau kalian Enggak nge-push Sampai maksimal Ya Proline XP kalian Bakal ketinggalan Kayak gue ini guys Gue level 36 Sedangkan ya Beberapa server gue itu Ada yang level 35 ya guys ya 38 malah 38 Ada 38 Dengan resource Yang menurut gue sih Banyak banget gitu deh Nah setelah itu Yang paling penting Setelah kalian push story Kalian itu untuk Magatama Jangan pernah dipakai Buat gacha guys Ternyata guys Terus Magatama dipakai Buat apa bang Nah Magatama itu Dipakai buat Memperkuat Resource kalian Atau memperkuat Karakter kalian Dari Urara Shop ini guys Jadi di Urara Shop ini Kalian bisa beli Magatama Ya Jadi gini Hero XP ya Ini fokus aja Magatama kalian Kalian buat hero XP Ataupun Costum ya guys Kalian punya banyak banget Pasti di awal tuh Entah 20 ribu lah ya Kalian Ini fokus disini guys Kenapa gue bilang Fokus disini ya Soalnya Biar karakter kalian Makin kuat Dan karakter kalian Juga lebih cepat Naik level Nah kayak gini Naik level Terus juga bisa beli Koin disini Koin kalian maksimalin Semakin tinggi resource Kalian punya Yang kalian punya Maka Semakin tinggi juga Level yang kalian dapet guys Dan kalau semakin tinggi Level kalian dapet Maka semakin kuat juga Kalian di arena ya guys Ini bener-bener penting banget Ternyata ini tuh Yang kesalahan gue Di akun pertama gue Untuk sisanya Kalian build karakter itu Ya Padahal ini gue punya Aki-aki berotot Menurut gue ini kuat Ya Ini bagus Tapi ya sebenernya Ada yang lebih bagus lagi Untuk DPS sebenernya Ya itu kesalahan gue Pokoknya Jadi jangan sampai kalian Ulangi Itu kesalahan gue Terus kemudian Jangan lupa Update karakter itu Sampai bintang 9 atau 10 Kenapa bang Bintang 9 atau 10 Nah di bintang 10 Nanti kalian dapet Equipment bintangnya Bintang 5 Paling kuat Baju bintang 5 Yang penting kalian punya Satu hero Bintang 10 Nah gue ini Kalo hero bintang 9 Dapet apa bang Hero bintang 9 Itu dapet ini ya Ini bintang maksimal Ini bintang maksimal Jadi kalian wajib banget Naikin karakter kalian Ke bintang 10 Atau 9 10 sih Kalo bisa 10 Dalam waktu 1 hari guys Ini bener-bener bisa lah Bisa Sebenernya bisa Ya Ini gue ngelakuin Banyak kesalahan Jadi kemungkinan besar Nanti gue bawa re-roll Soalnya gue di arena pun Diamond gue udah abis Gue udah gak be-resource Di arena pun Gue peringkatnya Tingkat jauh Kalian bisa liat disini Untuk top 1 nya itu Dia CP nya gede banget 600k 600k Ini juga CP nya 600 Mungkin dia beli Semua resource ya Nah kalian liat Bintangnya Bintang 9 9 9 9 9 8 guys Ini bener-bener Kayak ya Gue ngelakuin Salahan lah Pokoknya lah guys Jadi ya Agak susah juga ya Buat nge-push CP nya Mungkin itu aja Kalo ada yang kurang Kalian bisa tambahin Di kolom komentar ya guys Tips dari gue Soalnya gue juga Baru bermain Sehari Ini juga Dimaksimalin ya guys Jadinya Banyak hal yang Memang gue Agak kurang tau Lagi tulang Tapi mungkin sekian Untuk konten kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye